Intro Bingung Bingung luar biasa Ini mama sakitnya apa Belum lagi marah, belum lagi kesel Karena bener-bener Penyakit ini gak jelas gitu buat kita Harus gimana sih gak depin dimensia Saya tuh berat banget hidup saya Bener-bener kayak Duh saya sendirian, saya harus gimana Setiap hari masalah, drama Ada aja yang dibikin kayak Malam jadi pagi Pagi jadi malam Campur-campur gitu kayak Gak punya pegangan, gak punya grip Yang untuk harus suatu dunia Tentu banyak kesalahpaham ya Kesalahpahaman dalam menghinder ODD Karena kita gak tau ini penyakitnya seperti apa Jadi yang ada bahwa Ini behaviornya kok makin menyulitkan Kita bisa saling informasi Bisa saling memberi pengalaman Banyak apa yang tidak kita ketahui Apa yang tidak kita alami Kita dapat Dan setelah itu Kemudian kita akan mengalami Tapi kita sudah punya senjata itu Saya tuh dapat ilmunya Tentang demensia itu sendiri Dapat ilmu bagaimana menghadapi orang dengan demensianya Bagaimana menjadi caregiver Terus saya juga jadi punya support sistem di luar keluarga Yaitu dengan para caregiver-caregiver lainnya I feel I'm not alone Dan saya berasa ada support sistem Dimana orang-orang disini semuanya yang paling memahami dan mengerti keadaan saya Mungkin di luar sana bisa Oh iya kasihan ya Hanya kasih empati doang Tapi disini kita benar-benar jadi satu grup Dimana seperti keluarga bisa saling support each other Kita benar-benar bisa Oh iya ya Mereka bisa kasih solusi Yang ternyata kadang-kadang bisa berguna buat saya Wacana yang baru lah gitu Maksudnya sudut pandan saya Bagaimana harus menghadapi dan merawat mama itu Jadi lebih fokus gitu Jadi gak yang asal-asal gitu Dengan caregiver meeting ini juga menjadi Satu alasan yang buat saya Menjadi alasan baik untuk me time-nya saya sendiri Jadi saya datang kesini Saya gak ngerasa feel guilty ninggalin mertua saya yang ODD Tapi disini saya bisa me time saya dan saya mendapatkan sesuatu Untuk ngurus menambah ilmu saya ke ODD saya gitu Mengurangi beban psikis Dan dengan berkurangnya beban psikis Otomatis beban psik juga akan jauh berkurang Artinya apa? Fisik kita bisa tetap bertahan dengan kondisi yang kuat Dengan kondisi yang sehat Tidak stress Care caregiver meeting adalah Suatu berkah yang luar biasa yang saya dapatkan Sehingga saya bisa merawat ibu saya Dan kita semua juga bisa memiliki kualitas hidup yang tetap baik Ya agak beban itu agak lebih terangkat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton